Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan dan mohon penyertaannya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerahmu di sepanjang kehidupan kami ya Bapak hingga hari ini dan kiranya Engkau berkati ya Bapak, jika sebentar kami akan membaca sedikit dari firmanmu, Engkau yang berkati agar firmanmu ini dapat tinggal di dalam hati kami dan kami bisa merenungkan firmanmu dengan baik dan nantinya kami juga bisa melakukan firmanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam namamu ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema bacaan Alkitab pada hari ini adalah Rencana Masa Depan yang diambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 1-18 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi-Nabi Kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Rencana masa depan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus bagaimana hari Ibu Bapak kemarin sibuk, melelahkan apakah ada tugas lagi di rumah yang harus dikerjakan takutkah Ibu Bapak terhadap sesuatu perlukah Ibu Bapak bekerja bagaimana dengan besok ada agenda kerja yang padat rencana untuk akhir pekan bagaimana dengan minggu depan bulan depan tahun depan sudahkah Ibu Bapak membuat rencana sejauh itu sudah berencana untuk menikah jika sudah menikah ingin berapa anak oke mungkin sudah terlalu jauh ke depan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 3-10 Petrus mengingatkan kita bahwa kita hanya memiliki hari ini besok mungkin saja hari kedatangan Kristus di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 Petrus berkata ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Allah tidak menunggu supaya kita menyelesaikan semua hal yang telah kita rencanakan untuk besok minggu depan minggu depan, bulan depan, tahun depan ia menunggu kita untuk berbagi iman dengan teman, dengan keluarga kita agar mereka tidak binasa hari ini mari kita tuliskan nama seseorang yang dengannya kita dapat berbagi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus jangan lewatkan kesempatan ini Allah menanti dengan sabar tetapi perhatikan ia tidak akan menunggu selamanya amin mari kita berdoa Bapak di sorga engkau menghendaki agar kami berani membagi iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kami teristimewa kepada mereka yang sampai hari ini belum selamat Tuhan rindu mereka pun juga boleh mengenal Tuhan Yesus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dan satu-satunya di dalam kehidupan mereka kiranya Tuhan berkenan memakai kami di dalam segala keterbatasan kami namun kami mau menjadi saksi kemuliaan Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna yang boleh kami nikmati sepanjang pagi hingga malam ini Tuhan sudah berkenan melangkah bersama dengan kami dan kami juga percaya Tuhan juga akan memberkati waktu istirahat kami terima kasih Tuhan dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati